Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buca Angon Alhamdulillah pada kesempatan siang yang indah ini Puji syukur kehadupan Allah SWT Kita masih bisa menayangkan sesuatu yang bermanfaat Salawat serta salam senantiasa kita berikan ke baginda Nabi Agam Muhammad Salallahu salam Semoga kita semua mendapatkan syafatnya Amin Allahumma Angon pada kesempatan ini kita ada sesuatu yang lebih menarik Kenapa saya bilang lebih menarik Kita mau melihat langsung proses pembuatan pot bunga Yang kebetulan pembuatnya ini orang yang sangat gigih Kenapa saya bilang sangat gigih Beliau sudah menjadi salah satu kepala sekolah SMP Negeri di SMP Negeri 5 Oke kita ikuti prosesnya Mau pot besar kecil tergantung kita Oke Ya ini pelengkapannya ya Assalamualaikum bunga ini Oke sedikit kita mau mengklarifikasi Sejak kapan ibu ini punya kreativitas membuat pot bunga bu Sejak COVID Oh sejak COVID Jadi bermuncul ya bu ya ide ya Oke jadi Selama bisa membuat ini Kira-kira apa kendala yang Paling susah Kendalanya Dalam pembuatan Iya dalam pembuatannya bu Tidak ada sih kendalanya Tinggal semangatnya ya bu ya Semangatnya aja Oke Jadi kita mau mengikuti caranya Jadi besar kecilnya pot tadi tergantung cetakannya ya bu ya Oke oke Terima kasih bu Oh ini kita tutup lubangnya ya bu ya Cetakan potnya kita tutupi dulu Supaya tidak bocor Pokoknya persiapannya ini Ini untuk yang pot besar tadi Cetak apanya Untuk tindihannya Ini ibaratnya Ini pot kecil Ini sedang Ini sedang Oke Ini bahan-bahannya Satu Ada air jelas Dua semen Tiga pasir Oke Prosesnya bagaimana Ikuti saja Oke Kita mulai prosesnya Gimana bu Teman permuda Lepas semen tadi Gimana permukaan yang kasar Oke 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 bu Perbandingannya bisa Satu banding dua Perbandingannya bu ya Ya Semen sama pasir Ya Oke Satu banding dua Kalau mau kuat Satu banding dua Oke Masukkan di Ember tadi ya bu ya Oh lima kilo Hampir sekitar Sama kilo ya bu Tadi ya Sama kilo Sama kilo Gantin lah mau Baju Kalinda coba pegangan Kalinda Yang mau kenal Apanya yang kutunjuk Kok besar kali bu Ini disini Dibesarkan ini Satu semen itu Dua Dua itu Dua ini Cuman cara mengaduknya Supaya gampang Semennya aja Rul taruh air Semua Oh ini taruh air Oke Sebenarnya Bapak Jum Kayaknya Semennya Baru larut Merata Kurang Lampaknya 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 lagi Udah 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 Bapak aduk Lampaknya Biar gak Nganggu Ini Sentikan dulu Gak Nganggu Hidup ini Pak J Pakai plastik gak bisa bu Oh dibakar aja Oh iya Oh iya Udah rata Masih ada Lampak Ini harus larut Cuma Masih harus Betul-betul Nyair Biar gak Rata Enggak Pakai Nanti Ini rasanya asin Loh bu Ingat saya Ada masuk Situ Juga Kalau Udah bu Sampur Masih Sampur Masih Lampak Oh Sudah diaduk Tadi Itu Dapat Berapa Padan Teguh Sikit Ya Tambah Satu Tengit Lagit Lagi Dari Setungan Aja Dapa Mudur 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 Berapa Kilo Tadi Bu Jangan Pernah Aja Jika 6 Kilo Kilo tambahin lagi ya udah bu lagi 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 pasir campur batu campur parang enggak papa ya bu ya masukkan saja lezat inilah proses pembuatan pot dalam bentuk adunan terlebih dahulu ya ini belajar langsung ini praktek rasanya asin kan ada keringat lezis tambah tambah bumbu Oke langsung terus perlu mesin Pak udah mulai seret menentukan cukup belumnya apa semen eh semen pasir gimana ini Aduk jadi bur sampai merata ya Bu ya sampai jadi bubur Oh dibakar di kompor aja Bu habis itu oke eh setelah ini adonan kita campur dan bagus ya kita kita tes juga tes rasa ya kurang-kurang pasir-kurang pasir kok tahu dari mana ya kan udah biasa Bu karena udah biasa Bu jadi kekentalannya lagi ya jangan kental ya Oh ingat jangan kental jangan encer kali Iya yang sedang-sedang-sedang dari mana tahu sedang-sedang saja ibu pengalaman 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 nggak ada SOP nya dia standar operasional sedang-sedang saja nih tapi masih lembek Bu udah Bu eh kita langsung memasuki bahannya untuk bikin lubangnya kita ngelimnya pakai manual karena mati lampu ya apanya dibakar apanya tidak bakar ini lem bakar bukan lem al teko kan Bu bukan lem bakar dan tembak tembak lagi oh ternyata cepat ya dengan cara ini itu panas kira-kira ya enggak enggak tes biar udah masukkan situ syuting apalagi syuting kita kasih oli dulu oh iya oh gitu ada punggung hanya segera begitu jadi enggak perubahannya enggaknya enggaknya terasa kali minyaknya ini bapak itu mandi mandi keringat terus jendang-jendang lagi ini ada batas saya nih oh ada batas-batas apa Bu oh udah oh iya iya jangan kesoran ya iya iya tenet kesoran nanti oh ada batasnya oke setelah ini baru masukkan ya Bu masukkan corban corban keker-keker kanan kirinya oh di keker-keker tas di tengah ya Bu iya 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 udah jadi nih ya ini ini mereng ke sana oh ada pemberutnya juga nih kasih apa juga tekanan eh kita tanya sama ibu ini dulu ya jadi ini bu setelah proses sampai sini ini kira-kira berapa hari lagi dua hari dua hari jadi ikuti kita sampai dua hari ke depan terima kasih oke stop inilah setelah beberapa hari dua hari ya kurang lebih dua dua hari ya dua hari kita sudah bisa membukanya oke oke pelan-pelan oke ini langsung pembuatnya langsung yang membuka memang perlu kesabaran ya Bu ya sebenarnya kalau udah biasa sih cepat iya 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 oh diambil dulu kita cari tempatnya untuk pasirnya ya Bu ya oke dikurangi dulu ya Bu ya biar lembek dia ya gampang diangkat hmm oh ini buat beberapa hari yang lalu iya oke oh dikecilkan kita pelan-pelan sedikit-sedikit yang dulu ya oke oke Bu baru bisa diangkat oke pelan-pelan oh subhanallah udah jadi cara untuk mengambil dari potnya tadi gimana ya Bu ya kita balik ke saya oh langsung pelan-pelan ya panas oke bismillahirrahmanirrahim iya bisa air panas jangan ngerep sih dulu bisa omeng kayak gitu Bu diseram dulu Bu iya kayak gampang oke 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 pelan pakai setelah diseram air panas oke subhanallah tadi ini lubangnya nanti kita tinggal nuduh ya Bu ya mukul aja kecil ya itu gitu jadi udah lubang oke mantap terima kasih Bu tapi kota lagi ya oke sampai disini proses pembuatan pot bunga sekali lagi kepada ibu ngati ini kami ucapan terima kasih sudah berbagi filmu terima kasih mengikuti tayangan kita jangan lupa subscribe like and comment semoga ilmu ini bermanfaat ya Bu ya oke terima kasih Bu ngati ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tusang yang ene Terima kasih.